Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video selanjutnya. Nah, seharusnya masyarakat hari ini berhenti melakukan aktivitas, memberikan jeda kepada iklim agar mereka bisa merecovery lagi iklimnya. Agar tidak semakin parah, misalkan. Saat ini, Jawa Barat telah terbangun 5 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang nantinya akan bertambah menjadi 8. Banyaknya PLTU ini pun dinilai dapat meningkatkan pemanasan global. Kita di sini, Walhi Jawa Barat, melakukan aksi climate strike ini untuk menyuarakan bahwa pemanasan global itu bukan hal yang tabu. Tapi ini sedang terjadi dan ini mengancam kita. Saat ini cuaca di Bandung khususnya sangat panas, polusi juga sangat banyak, dan emisi gas buang dari kendaraan maupun industri juga sangat parah. Nah, sehingga kita menyuarakan aspirasi ini agar masyarakat aware, agar masyarakat sadar bahwa saat ini kita sedang terancam. Klima strike yang diadakan di kota Bandung ini pun diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dari masyarakat ataupun pemerintah perihal lingkungan dan ekologi. Harapannya ya, masyarakat, pemerintah menjadi sadar, terutama pemerintah harus lebih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap lingkungan, pro terhadap ekologi. Jangan karena kepentingan nasional, sehingga mengesampingkan dari dampak lingkungan yang terjadi dari teknologi pembangunan itu. Saat ini pemerintahan Jawa Barat juga tidak terlalu kelihatan gerakannya terhadap kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya, sampah di Jawa Barat, misalnya di Bandung masih sangat banyak, ratusan ton masih keluar, masih dihasilkan. Itu dari mana? Itu dari aktivitas masyarakat. Sedangkan pemerintah juga tidak mengeluarkan kebijakan yang memang mengatur bagaimana penggunaan plastik sekali pakai ini. Masyarakat pun diharapkan turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan melakukan hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik dan kendaraan pribadi. Minimal masyarakat tidak menggunakan lagi plastik sekali pakai. Ketika belanja, bawalah plastik dari rumah, bawalah tas belanja dari rumah, agar sampah plastik tidak menjadi sangat banyak. Terus juga bagaimana pemerintah masyarakat juga tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan. Karena penggunaan kendaraan ini otomatis menggunakan bahan bakar, posil. Nah itu asap penelpot juga menjadi salah satu faktor. Seharusnya mulai kita menggunakan transportasi umum atau transportasi yang berbasis yang lebih ramah terhadap lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!